Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini saya akan melihatkan pada kalian Udang-udangan yang ada di lift tank milik saya Antara lain ini Ini adalah udang mantis Udang belalang sembah Orang sini menyebutnya yok-yok dang Dilihat dari habitat aslinya Udang mantis itu Dia habitat hidupnya di perairan karang Suatu kawasan laut dimana banyak terdapat karang-karang Terumpu karang Dia itu bisa merendam di pasir juga bisa Udang ini sekilas tampak mengerikan guys Banyak duri-duri di seluruh tubuhnya Ini rencananya hanya sebentar Soalnya udang ini berbahaya buat biota yang lain Terutama pada ikan-ikan guys Soalnya dia itu karnivora ya Pemakan daging Biasanya makan ikan-ikan kecil Terus makan udang-udangan udang kecil gitu Ini nanti akan saya ambil lagi Saya goreng Sekarang lebih cantikan ini Udang fanami nya guys Lanjut yang ada di dalam lift tank saya ini Selain udang mantis Juga ada udang fanami Orang budnya kebanyakan adalah udang putih Untuk masyarakat umum menyebutnya Dikenalkan di Indonesia secara komersial pada tahun 2001 guys Jadi ada yang hidup Biasanya itu orang-orang beli ini Itu buat Umban Umban untuk memancing guys Ini udah 3 hari disini Di dalam tank saya Ini sehat-sehat saja Itu lagi makan dia Bisa kalian lihat Wah kepalanya sampai hilang itu Kepala belalangnya yang jatuh Ini saya kasih 5 ekor guys Cuman ini tinggal 3 Soalnya yang 2 ekor itu dimakan sama kakap merah Rencananya kakap merahnya juga saya nanti akan saya ambil Sama seperti halnya udang tadi Udang belalang sembah Udang ronggeng ya Udang apa itu terkenalnya Udang ronggeng Udang lipan Ya Yoyo udang Dia itu sukanya Ngancurin itu Kerang-kerang di bawah itu Terus rumput-rumput kareng itu jadi hancur semua Jadi tambah jelek Terus anemon-anemon pada kuncuk semua Tanaman batu hiu juga kuncuk Terus ikan saya yang nemo kan Dulunya 3 itu jadi 2 Itu juga gak tau itu dimakan sama dia atau kemana Atau ditelen sama kakap merah Maka dari itu tadi hanya review aja udangnya Itu baru saya cemlungin 2 hari itu guys Cuman disarankan teman-teman saya itu suruh ngambil aja Jadi saya pelihara ini itu manfaatnya ada banyak guys untuk biota saya Antara lain dia akan memakan apapun yang jatuh dari atas Seperti yang kalian lihat itu adalah belalang ya Belalang yang terbang-terbang terus nyebur ke dalam tank Lalu dia mati dan tenggelam Jadi dia ngambilin itu ada nyamuk atau apa itu Terus ada sisa-sisa makanan dan kotoran-kotoran ikan itu Pada dia makan semuanya Seperti office boy guys Dia tugasnya disini untuk bersih-bersih Cantik kan guys Ini saya ambil pada malam hari ini Pake flash Matanya kelihatan itu bersinar Untuk udang ini sendiri guys Habitatnya itu di laut tropis Dengan suhu lebih dari 20 derajat celcius Ini suhu di tank saya itu kisaran 27 sampai 29 Kelebihan udang ini tuh kemampuan adaptasi yang tinggi guys Jadi udang fanami ini mampu beradaptasi terhadap suhu Dan salinitas tertentu Pertumbuhannya juga cepat Ini kan jenis udang Bukan untuk hias ya Sebenarnya ini adalah udang untuk konsumsi Memiliki pangsa pasar yang fleksibel Dia transparan guys Untuk dia kalau nalang sesuatu Pencernaan itu kelihatan Bisa kita lihat di proses di dalam kepalanya itu Nah itu kan ada kayak denyut-denyut jantung itu kan Itu organ dalamnya Ini dia mulai jalan itu Nyari-nyari sesuatu di bawah belongkahan kerang-kerang kecil itu guys Biasanya sisa makan Sisa pakan ikan yang jatuh Itu dia pungutin itu dia makan Ini aslinya cantik guys Ada agak warna pinknya ada birunya dikit gitu Ikan Nemo ini guys Tiga tinggal dua Ini kan capung guys Ini udang tadi Udang panami Ini yang saya review Biota biota gratis ya guys Yang dari tetangga saya untuk mengetes kadar air untuk pertama kali Setelah proses cycling Jadi saya ceburi itu ikan Yang ikan biota ikan Pakaian Nemo Terus untuk ini Pakainya udang ini Untuk kerangnya Sementara batu yu Batu yu itu malah saya nyeburinya itu Pada waktu proses cycling hari pertama itu langsung saya ceburi Alhamdulillah Mekar sehat sampai hari ini Itu dia lagi makan guys Makan kecil-kecil itu Apa itu Oh ini Blur ya guys Kamera ya Itu dia makan itu Nyari Sisa-sisa makanan Lumut atau apa Alga-alga kecil Terus Daphnia magna Yang kutu air itu Itu dia makan Jadi Membantu sekali ini Menjernikan air Kalau menurut saya pribadi ya guys Untuk isi kepalanya Kelihatan kan Itu makanan yang dia telan Kelihatan itu prosesnya Kayak detak jantung ya guys Yang di kepala Otak udang Makanya ada sebutan seperti itu Soalnya Otaknya itu Perutnya itu di otak Perutnya di kepala Terus yang kelihatan Yang di tubuhnya itu Apa ya itu Kurang tahu saya itu Anatominya Itu kayak Menyalurkan Protein-proteinnya Hasil yang ia makan Itu disalurkan Keseluruh tubuh kayaknya Kayak khususnya itu ya Atau apa itu Ini cantik sekali guys Miara udang sekian Ini gini Yang berindah Aquarium Ini saya buat Aquarium saya itu Seminimalis mungkin guys Dengan budget Sangat murah Bahkan ikan-ikannya Ini dari minta Sama tetangga-tetangga itu Kalau ada Saya tinggal ambil Di rumahnya Ikan ini Gak beli Kemarin ada ikan keeper Nanti saya bisa Buatin review Di video selanjutnya guys Jangan lupa like Comment dan subscribe Ya Untuk updatean video selanjutnya Ikan yang gratis itu Ada ikan keeper Terus Kakak merah Ikan peluso Juga ada peluso Itu pesadinya Apa Saya kurang tahu Coba nanti Saya kasih videonya Terus Ikan yang Belang-belang Kayak ikan tawar guys Itu Kalau ikan tawar Itu namanya Ikan 99 Ikan zebra Cuman Kalau untuk Bukan lautnya Ini namanya Kurang tahu Saya juga jenis apa Oke sekian dulu guys Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh